Halo Pem Solis, welcome back to Pem Channel Aduh, ini siapa lagi naruh disini? Tapi coba kita lihat ya, disini kamu gak excited-excited banget Tapi ini gede banget, ini ROG bikin kulkas kali ya? Daripada penasaran, ini kita buka langsung aja Apa sih di dalam kotak segede ini yang... You know, ini disini Pem, terus ada kotak gede hitung logo ROG Kamu pasti bisa tebak Langsung aja yuk, check it out this video Laptop, PC, atau gadget kamu mulai lambat? Perlu konsultasi upgrade atau bahkan reparasi serius? Hubungin divisi service Pem Staci sekarang juga di 02156973669 Atau 08999999279 Dapatkan konsultasi gratis, diskon spare part menarik hingga pinjaman unit laptop setara Oke, sekarang udah kita buka bagian dalam yang tadi kotak besar itu Sekarang gak bisa kamu lihat di bawah Ini adalah laptop gaming Ya iyalah, di Pem, itu adanya laptop gaming Bukan kulkas seperti yang kita sounding di awal Ini adalah Asus GX800V Dan, poin information, ini adalah latest version Dia sudah menawarkan Kaby Lake Versica dan Dual GTX 1080 Di sini dalam paket penjualannya kamu mendapatkan notebooknya tentunya Lalu di sini kamu mendapatkan bag Ya, backpack Ini kayaknya memang khas untuk ROG GX800 Karena ini bisa menampung hingga 18.4 inch Lalu kamu juga mendapatkan sebuah traveling bag Ini hard case Keras Dan di sini nanti juga kita akan lihat apa aja yang ada di dalam sini Menurut Pem, sepertinya di dalam sini ada water cooling ya Karena Asus ROG GX800 adalah laptop gaming pertama Dan mungkin saat ini baru dia yang menawarkan solusi water cooling dedicated Oke, penasaran dengan apa aja dan bentuknya gimana guys GX800V GTX 1080 SLI Watch terus di video ini Oke, kita akan lihat dulu satu per satu Yang akan kita lihat dulu pertama kali adalah backpacknya Oke SCC di sini, seperti yang infokan tadi Backpacknya ini merupakan backpack yang besar sekali tentunya Karena dia pasti diperuntukkan untuk laptop sebesar 18.4 inch Oke Nah, sekali Backpacknya Kita lihat sedikit aja ya dalamnya Karena mungkin ini tidak akan kamu temukan di luar Atau tidak bisa kamu beli secara terpisah dari GX800nya itu sendiri Ya, ini dia Ternyata ada semacam kantong angin yang membuat dia melembung ya Oke Materialnya sih oke banget Dengan warna paduan warna hitam dan merahnya Masih ada kantong besar di belakang Yang mungkin buat kamu menaruh dokumen-dokumen Yang tidak bisa dilipat Oke Bisa juga dijadikan sebagai Jika kamu senang backpacker ya Ini bisa dipakai untuk Memuat mungkin beberapa pasang baju kamu Oke Kita lanjut ke Tada Ini adalah travel bag yang ditawarkan oleh Asus Oke Ini ciri khas dari Saya belum tahu ini mereknya apa Tapi kamu melihat disini Dia sudah di rebranding oleh Asus dengan logo ROG-nya Lalu ada emblemnya disini Oke Koko kuat banget sih Terus kita akan lihat Biasanya travel bag itu menawarkan security ya Disini Oh ya Disini juga dia menawarkan kombinasi key Untuk secure lock-nya Tapi secara default sih Dia juga menawarkan key Oke Ini bisa di Oke ya bisa dibuka langsung Ya ini yang ada yang Ini yang ada di dalam Travel bag-nya Tidak ada disini Dia ada secondary adapternya Secondary adapternya mungkin Jika kamu ingin menggunakannya dalam konfigurasi full load SLI ya Oke Disini ada Ya ini adalah water coolingnya Oke Kita akan Buat tentunya Oh iya Sebagai informasi untuk water coolingnya Dia juga sekaligus Menjadi Menjadi Ada Docking charger ya Ya untuk adapter kedua Kamu harus menancapkannya di dalam water cooling dock-nya ini Oke Bobotnya mungkin Sama dengan sebuah laptop 15.6 inch Mungkin sekitar Around 2,5 sampai 3 kilogram Oke Oke yang terakhir Adalah notebooknya itu sendiri Oke Ya Terapa aja yang ada di dalam notebook ini Kita akan buka dan kita akan disepan ke kamu Yuk stay cuy di video ini Seperti yang pernah pam Channel OP nih kan Bahwasannya beberapa brand besar Seperti ambil contoh Mawar dan si Melati Memproduksi jenis produk yang jika dilihat dari sisi harga Nampaknya bukan jenis produk yang murni mass production Atau dengan kata lain Lebih condong ke show off doang Tujuannya tentu ini menunjukkan bahwa Sebenarnya Mereka capable untuk menghadirkan laptop gaming level dewa Dengan segala inovasinya Asus ROG GX800VHK Yang kita unboxing ini Menggunakan spesifikasi yang Bisa dibilang rata kanan 99% Semua komponen terutama CPU Merupakan versi terbaru Jika beberapa vendor masih menawarkan Intel i7K serius versi Skylake GX800VHK ini sudah menggunakan Kaby Lake i7-7820HK Dan seingat pem channel GX800VHK adalah yang pertama kali Menawarkan performance Kaby Lake Ka Lalu terdapat 2 buah GeForce GTX 1080 GDDR5X 8GB yang terkonfigurasi secara SLE Hingga membuat ia mampu menyediakan frame buffer size hingga 16GB Untuk RAM Semua slot terisi penuh dengan DDR4 16GB PC 2400MHz Hingga total RAM yang ia tawarkan mencapai 64GB Di sisi storage laptop gaming seharga sekitar Rp 95 juta ini Menawarkan 3 buah SSD PCIe 512GB yang di-rate 0 Ia juga menawarkan resolusi UHD di bentang LED 18,4 inch Apalagi ya Oh iya Asus ROG GX800VHK ini menawarkan keyboard mekanical Yang touch-nya bukan menggunakan touch keyboard mekanical pada umumnya Seperti Cherry MX Touch-nya yang digunakan merupakan hasil development team gaming Asus sendiri Keyboard GX800VHK menawarkan dimensi touch yang ekstra besar Layaknya sebuah keyboard mekanical pada umumnya Hanya saja ia tidak memproduksi noise khas sebuah keyboard mekanical Di satu sisi ini mengurangi sensasi Tapi di sisi lain bisa menjadi kelebihan jika calon penggunanya tidak suka suara touch yang berlebihan Aura ROG generasi G752 masih menempel jelas dalam desain barebone GX800 ini Paduan 2 tone gold dan tembaga masih mendominasi sekujur tubuh si laptop berbobot 5,7 kg ini Memang banyak terlihat kemiripan dengan versi G752 yang menawarkan ukuran panel 17,3 inch Perbedaan yang paling jelas ada di bagian rear side dan workstation Di bagian belakang terdapat interface mekanis yang menjadi jalur keluar masuk cairan dari water cooling dock Untuk bagian workstation, Anda akan disambut dengan bentangan keyboard mekanical dengan RGB backlit Yang bisa dibedakan warnanya dalam 4 area berbeda Warna yang akan tampil bisa dengan mudah disesuaikan via aplikasi Asus Aura Seperti halnya Asus ROG GL 553 VA yang kita review sebelumnya Di ROG Gaming Center yang baru ini, kamu bisa lihat hampir semua informasi tentang hardware yang digunakan, status hardware Lalu disini ada shortcut di mana kamu bisa melihat atau membersihkan langsung case-case yang tidak dibutuhkan lagi Lalu disini, di bagian game profile disini, kamu bisa memanggil semua preset yang tadinya harus kamu panggil satu persatu lewat masing-masing setup ya Dalam gaming profile ini, kamu bisa langsung panggil macro key setting, aura setting, splendid atau splendid itu untuk color LCD Lalu disini kamu bisa setting free up memory, mendisable wind key, dan mendisable touchpad bisa semuanya ada di game profile setting Jadi ketika kamu mau mulai main game, cukup masuk ke game profile setting untuk memanggil beberapa preset yang sudah kamu save sebelumnya di masing-masing settingan tadi Oke, selain dari hardware status tadi, disini kamu juga melihat status-status dari fitur yang ditaruhkan oleh GX800 ini Disini, tadi kalau kita ngomongin tentang game profile disini, apa yang aktif disini bisa ditampilkan Lalu kamu juga bisa melihat, ini shortcut untuk fan boost, splendid juga bisa dipanggil disini Intinya sih disini, walaupun memang gaming center ini terlihat crowded, kacau banget, tapi semua informasi bisa kamu langsung akses di bagian dashboardnya ini ya Ini cukup membantu jika kamu tidak hafal fitur-fitur bawaan dari Asus itu sendiri Kamu cukup buka gaming center, dan kamu bisa lakukan atau panggil semua preset yang ada di dalam atau ditawarkan oleh GX800 ini Oke, tapi sedikit yang membuat professional bingung adalah, dia menawarkan performance 1080, tapi dia tidak bisa mengangkomodir dua buah adaptornya Sehingga kamu membutuhkan liquid cooling docknya tadi untuk mengeluarkan semua performance dual 1080 tadi Ini memaksa kamu untuk memasang liquid cooling docknya tadi untuk merasakan performa maksimal dari GX800 ini Selain kearah memberi tekanan psikologis kepada para rivalnya, produk-produk show off seperti ini tentu masih punya pangsa pasar Yakni para fanboy setia mereka, dan tentunya fanboy yang kaya Persis seperti yang dilakukan oleh beberapa produksi otomotif dengan produk mobil atau motor limited edition mereka Dan memang benar, memiliki produk semacam ini punya nilai kebanggaan tersendiri Jadi selain mendapat hasil inovasi tingkat tinggi yang mampu dihasilkan merek pujaan Rasa bangga sebab menjadi salah satu pemilik barang limited edition akan terus menemani waktu selama menggunakan barang tersebut Asus mungkin salah satunya Lewat produk laptop gaming 18 point patch ini, mereka bisa dibilang super inovatif Karena menawarkan solusi pendingin cair yang belum pernah dipakai oleh merek lain sebelumnya Asus mencoba menekankan pada seluruh pengguna teknologi bahwa mereka tetap yang terdepan dalam berinovasi Ada satu opini yang mungkin perlu juga kita sampaikan terkait laptop gaming GX800 ini Asus sepertinya memang ingin menyampaikan sebuah fakta bahwa Jika dua buah GTX 1080 SLI bekerja full dalam satu periode dalam sebuah laptop gaming Panasnya tidak akan bisa dibendung oleh pendingin berbasis udara Untuk itu, pengguna GX800 tak akan bisa merasakan performa GTX 1080 SLI tanpa watercooling dock terpasang For your information, konektor secondary charger ada pada watercooling dock So, Anda pasti paham yang saya maksudkan Oke, mungkin itu dulu yang kita bisa infokan pada video unboxing Asus ROG GX800 VHK kali ini Jangan paper ya, karena memang sekali lagi video ini lebih sebagai for your information aja Dan bukan indikasi mendewakan sebuah produk laptop gaming Sayangnya, kita tidak akan melanjutkan video ini ke level full review Karena waktu yang tidak memungkinkan Asus GX800 VHK perpalanan laptop gaming 18 poin patch in Dengan watercooling performance pertama di katalogpams.com Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!